Intro Salah satu kedai makan di Lumajang, Jawa Timur menyajikan hidangan khas ayam jawa bakar, sambal jelanta dan pepes garang asam bakar. Lembutnya daging ayam kampung berpadu dengan sambal jelanta dan sajian bumbu rempah, khas pepes garang asam yang bakar yang memanjakan lidah. Dua menu ini cocok bagi Anda pecinta makanan pedas. Ini dia sajian ayam jawa bakar yang disiram dengan sambal jelanta. Aromanya sudah tentu menggugah selera bakar. Yang tidak kalah lezat, pepes garang asam bakar dengan bumbu rempah yang khas. Dua menu andalan ini merupakan kuliner khas sebuah kedai makan tradisional yang terletak di desa Jati Roto Lumajang, Jawa Tibur. Cara membuatnya pun cukup mudah. Ayam jawa atau ayam kampung yang telah dimarinasi dibakar dengan bumbu rempah hingga matang. Kemudian siapkan bahan sambal yakni cabai rawit merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk serta ikan asin. Lalu siram dengan minyak jelanta yang masih panas. Kemudian tuangkan sambal jelanta di atas ayam jawa bakar hingga rata. Sementara untuk pepes garang asam bakar, bumbu rempah dimasak dengan ayam hingga bumbu meresap. Setelah itu bungkus pepes garang asam menggunakan daun pisang dan dibakar hingga matang. Menu untuk andalan sini, kita favoritnya ke ayam kampung. Jadi kita memakai kas dari nenek moyang kita yaitu sambal jelanta. Yang mana kita modif dengan sedemikian rupa, dengan pematian yang modern. Dua menu yang memiliki cita rasa khas dan cocok bagi pecinta kuliner pedas ini menjadi menu favorit para pengunjung. Ayam panggang sambal jelanta. Sama pepes ayam lampung garang asam. Ayam bakarnya enak bumbunya meresap, textur dagingnya lembut, cocok buat makan asam alasi. Enak, mantap bumbunya juga pas, terus ada manis pedasnya juga terasa. Cukoklah untuk dimakan sama nasi. Satu porsi ayam jawa bakar sambal jelanta dibanderol Rp19.000, sedangkan pepes garang asam bakar dibanderol Rp16.000 per porsi. Bagaimana pemirsa Anda tertarik untuk mencoba kuliner ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nubroho, Ainews, melaporkan.